Kegiatan program tentara manunggal masuk desa tak hanya berupa pengecoran jalan sepanjang 1.200 meter. TNI juga bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kendal dengan memberikan bantuan berupa jamban atau MCK pada warga Dusun Pening. Awalnya diusulkan pembangunan MCK untuk umum, namun sebagian warga sudah mempunyai MCK tersendiri sehingga bantuan dialihkan untuk warga yang belum mempunyai jamban. Saat ini baru dilakukan pendataan oleh pihak Kepala Dusun. Nantinya akan diserahkan ke Dinas PUPR yang akan disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Kendal. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kendal, Sugiono, mengatakan dalam rangka kegiatan TMMD, pihak pemerintah Kabupaten selain memberikan bantuan pemerintahan pada warga berupa MCK dan bedah rumah juga memberikan santunan berupa kaki palsu, kursi roda, keruk bagi warga yang mengalami cacat fisik. Masukan dari Pak Dandim, kalau dupupan itu dupupan itu dupupan MCK untuk umum, mungkin kita berupaya nyarikan anggaran melalui CSR atau melalui Basnas. Kita sudah pernah diberikan Basnas, insya Allah masih ada lampu hijau. Namun setelah kita cek ke lokasi, malah bukan justru MCK umum, tapi masyarakat yang belum punya MCK nanti akan kita mencapai bantuan dari Basnas. Jadi nanti ini berjudata oleh Pak Lurah sama Pak Samad, gara-gara masyarakat hidup pemerintah ini yang belum punya MCK, ya itulah yang akan kita mencapai bantuan dari Basnas. Akan dimulai melakukan kapan itu? Mungkin ya dalam MCK ini sudah kita siapkan, ya pelaksanaannya mending sebarang dengan TMMD di sini. Sugiono berharap, masyarakat dapat merawat dengan baik bantuan yang diberikan. Sebab, bantuan diberikan untuk meringankan beban warga, sehingga pemberian dari program TMMD bisa bermanfaat. Dari Kendal, tim Liputan Satelit TV mewartakan.